Spotlovers, Menpora Dito Aryo Tejo melepas kontingen Indonesia yang akan berlagak di ASEAN Paragames 2022 Hangzhou. Menpora menjanjikan adanya bonus apabila prestasi atlet Indonesia mencapai target. Pelepasan kontingen dilakukan di Pendapi Gedeo Balikota Solo, Jawa Tengah Sabtu Siang. Ada 130 atlet yang akan mengikuti 12 cabang olahraga di ASEAN Paragames 2022 Hangzhou. Cabur unggulan seperti para balap sepeda, para badminton, hingga Blancas akan menjadi tumpuan Indonesia untuk mendulang medali. Menpora sendiri mengatakan Indonesia merupakan wakil ASEAN, sebab di tiga edisi ASEAN Paragames terakhir, Indonesia selalu juara umum. Bonus sudah menanti apabila kontingen Indonesia menerahkan prestasi di Hangzhou. Kalau bonus, tadi saya sudah sampaikan di amanat saya, belum bertanding saya, Bapak Presiden sudah memberikan hadiah yang menurut saya ini untuk masa depan. Di bawah pimpinan Chief The Mission, Angela Tonusudibyo, Indonesia berharap bisa menorekan prestasi maksimal. Bukan hal mudah di tengah kekuatan tuan rumah Tiongkok serta pecahan Soviet seperti Uzbekistan. Namun dengan persiapan maksimal, Indonesia optimis bisa mencuri medali. Kalau tadi ngambil dari istilahnya emas menteri, moga-moga medali emas 19 dan kalau bisa melesat ke atas. Kalau bisa. Jadi mohon doanya dan dukungannya. Optimisme Indonesia ini wajib didukung karena prestasi para limpihan Indonesia memang lebih tinggi. Di setiap kejuaraan dunia, Indonesia selalu bisa mencatatkan prestasi. Tentu bukan hal sulit untuk mencapai posisi 10 di ASEAN Paragames 2022 Hangzhou nanti. WD Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.